Oke lor, seperti tadi ya sudah dibilang ya Kalau hari ini kita kedatangan tamu Dan tamunya ini adalah Rema Jokerto Dewi lor Sampai tadi juga sudah melihat ya Foto ini sih tak bagaiin orang sampean Tak bagaiin loh mbak, foto saya emang mbak Oh iya dong Ayo kita sama dulu Oh my God, suaranya mbak Nenizen Mbak suaranya jangan enak-enak gitu dong Mbak, saya kan jadi minder mbak Mbaknya masih jajak gitu udah enak Selamat siang mbak Nenizen Selamat siang Ngomong selamat siang aja udah enak loh Guru selamat malam Aku boleh kejemur Bapak-bapaknya heboh sendiri Denger suaranya mbak Nenizen Selamat malam Aku tak boleh ya Oke mbak Nenizen Gimana kabarnya nih mbak Oh baik banget Baik ya Baik Aduh Ketemu terakhir itu waktu peluncuran single Single atau album ya waktu itu ya Single yang kedua Single yang kedua Di rumah makan yang ada deket perempatan Dekat terminal itu ya Di situ Itu kurang lebih dua atau tiga tahun yang lalu Dua tahun yang lalu ya Lagunya pengobrol cinta Dan kabarnya sekarang ini juga lagi promo untuk mini albumnya Ya promo mini album Udah enam lagu kan Saya udah ngeluarinnya Ya Kebetulan lagu yang baru-baru ini Empat lagu Langsung sekaligus Ciptaan Mini album ini Mini album ini Dan pengobrol cinta ini ada juga Ada Termasuk enam itu ada pengobrol cinta Yang lagu pertama Judulnya Jangan Susah Oh Jangan Susah Jangan Susah Walaupun ada Corona Gak boleh susah Biasanya mancak susah Susah gitu lah Kalau iya saya jangan susah Seneng malah Dek Martongono Terus terang Oke oke Jadi dalam rangka promo mini albumnya ya mbak ya Ini tempatnya udah diluncurkan mulai kapan Untuk mini albumnya ini Mini albumnya enam bulan yang lalu Enam bulan yang lalu ya Oke 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 Jadi masih belum ada Corona Waktu itu ya mbak ya Belum Belum Masih cegar-cegarnya dunia ini Iya masih bebas kesana kemari gitu Tapi sebelum kita ngobrolin soal Apa karirnya mbak Neni Ya mbak Neni Jen Nah saya juga agak-agak ini sih Apa dengan namanya Tapi sebelum kenapa saya tanya dulu deh Asalnya Mojokerto bener ya mbak ya Dari Mojokerto Dari Mojokerto Asli ya Terus sekolahnya juga disini Mulai dari bangku TK Sampai SMA Sampai SMA ya Begitu lulus SMA Saya udah Tidak di Mojokerto lagi Di? Di Malang di Jakarta Oh sekarang steady Di Jakarta Oh di Jakarta ya Oke sip Mojokerto mana sih mbak? Di Wates Oh di Wates Ini kan yang saya suka banget mbak Neni Jen ini ya Kalau saya lihat komunikasi dengan teman-teman yang ada di Mojokerto itu masih bagus banget Terus teman-teman yang ada di Mojokerto itu masih bagus banget Terus teman-teman yang ada di Mojokerto juga selalu support sama karirnya mbak Neni ya Waktu acara ini yang dua tahun yang lalu itu Oh iya dateng semua Teman-teman juga datang kan? Dan kebetulan hari ini juga dateng Hari ini dateng Kita sampai dulu Sampai datang Cakup-cakup ini ya Aduh ini teman-teman apa main? Teman-teman sekolah SMA SMA mana dulu mbak Neni? SMA PGRI 1 SMA PGRI 1 Dimana? Dimiji Dimiji Oh iya Oh iya Oh iya Oke jadi ini teman-teman SMA semuanya ya? Iya teman SMA Oke Jadi masih komunikasinya masih jalan terus Masih kalau saya lagi pulang ke Mojokerto itu kan selalu kabar-kabar ada grup SMA Aku pulang nih ke Mojokerto pasti ketemuan Tapi yang lebih dulu Saya Kalau di Mojokerto ketemunya harus sama orang tua dulu Oh iya Itu pasti Masih di Mojokerto ya? Masih Masih dua-duanya Alhamdulillah masih sehat Alhamdulillah Udah hijrah ke Jakartanya udah berapa tahun mbak Neni? Dulu sebelum married Ih married Tolong jangan tanya tentang asmara ya Dari married sampai cerai Oh begitu Nah ini kok masnya tertawanya kayaknya suka gitu ya Oh aduh Ya dulu married sebelum married udah ke Jakarta 4 tahun Jadi begitu married saya di Malang udah divorce kita Saya balik Jakarta lagi Kalau nggak salah dua tahun yang lalu juga dari mbak Saya kenalnya dari teman-teman apa musik director Itu Malang Mbak Siapa Mbak Neni nih ada di Malang? Bener ya? Berarti dua tahun yang lalu stay-nya di Malang ya? Bukan stay di Malang tapi memang manajemennya ada dua ya Jadi dibagi dua manajemen Malang ada di Jakarta ada Kalau kita show di luar Jawa itu pasti yang manajemen Jakarta berangkat Malang ada sendiri Ada sendiri Jawa Timur di Malang Jawa Timur gitu ya Itu hanya apa ya biar nggak nyusahin saya juga Daripada kalau ada show di Jawa manajemen Jakarta kan jauh Iya betul 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 Dibagi lah Dibagi ada dua ya Produser itu yang bagi Oke keren 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 bagus bagus Eh saya juga pengen denger salah satu perwakilan dari teman-teman ini ya Satu mungkin atau siapa gitu ya Ayo ngomong Mbak Neni Janin kayak gimana sih orangnya Ayo ngomong Ayo 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 Ngomongnya bagus-bagus ya Soalnya habis ini diteraktir Ini saya ngomong tak merdu-merdu Ya jelas kita bangga sekali ya sebagai teman Kita tetap support Mbak Neni Mudah-mudahan sukses ya Amin Kita bangga Ternyata di Mojokerto itu juga lahir loh seorang artis Luar biasa Luar biasa kan Ini patut banget kita support SMPGRI 1 Pastinya Kita teman-temannya apalagi guru-gurunya Pasti bangga Pasti bangga Mas bisa saya hello juga dong sama dulu kepala sekolahnya siapa nih waktu masih sekolah sama guru-gurunya juga mungkin masih inget ya Assalamualaikum Pak Agung Pak Agung berapa ini Kita alumni dari SMPGRI 1 Pak Ini anak-anak kita udah sukses loh ya Pak ya Amin Alhamdulillah Ada yang sukses disini Mbak Neni sukses sebagai artis Ada yang sukses anaknya banyak Oh my god Tercegih banyak juga ya Oh ini juga ini Mbak Ari juga Oke Oh Alhamdulillah Kebanggaan Alhamdulillah Meskipun kita sudah Apa namanya Sudah sendiri-sendiri ya Tidak saja satu-satu sekolah Tapi masih ada ya Kita tetap kompak Komunikasi silaturahmi Saling support itu ya Kalau saya lihat itu benar-benar luar biasa sekali Oke oke Kesuksesan Mbak Neni Itu adalah kebanggaan kita juga Kebanggaan warga Mojokerto juga Oke terima kasih Namanya siapa tadi Mbak? Saya Bu Endang Oh Bu Endang Ini Pak siapa? Boleh dia dikenalkan satu-satu Dia mumpung nih Ini Pak Joy Beggy Oh Pak Joy Bu Lili Lebih agar Oji Wijaya Mas Oji Wijaya Suaranya mantep ya Selamat Bu Bivin Oh Bu Bivin Oke selamat datang Bunyi Oh bunyi lucu banget Dan tidak asing lagi Ari Mus Yang segerus 6 tadi ya Oke luar biasa sekali Oke Mbak Neni Untuk saat ini Mbak Neni lagi sibuk apa sih Apalagi saat ini kan lagi wabah Pandemi COVID-19 gini kan ya Pastinya juga merasakan dampak-dampaknya Ya pasti Kayak gimana tuh? Gini Yang Ya pasti sedih lah semua Semua kena dampaknya Termasuk dalam hal ekonomi Ya Betul Saya biasanya kalau show itu Luar kota Luar jawa Satu minggu bisa dua tiga kali Terbang Satu minggu ya Dalam satu minggu Bukan baru Kebanyakan di Di luar pulau ya Mbak? Di luar pulau Di Sumatera Tapi dengan ada dampaknya ini Ya memang Berkurang semuanya Cuman saya Masih saya syukurin Kalau dalam Endorse Saya masih ada Oh masih ada ya Mbak Neni Endorse restu Makanan-makanan Di endorse orang Terus pemotretan tuh Masih ada Masih jalan ya Ya disyukuri ya Oke oke Jadi off airnya ya Yang terasa banget ya Mbak ya Kayaknya kangen bernyanyi Di panggung Aduh ya bener-bener Rindu banget Nah ini Mbak Neni Yang jadi pertanyaan Apa di kepala saya tuh adalah Ini kok saya Kalau googling gitu ya Nyari info soal Mbak Neni Muncul dua nama Neni Jen Satunya Neni Armojo Neni Armojo gitu Ini yang bener yang mana sih Sebenernya Mbak Neni Gini dulu awalnya Memang saya Neni Jen Awalnya ya Neni Jen Ya karena Saya diberi nama Sama produser Dari Ekpro Jakarta Kontrak Kontrak habis Jadi lagu single pertama Kedua itu Udah habis Kontraknya Nah sekarang Neni dikontrak Sama Pencipta lagu Dadang Esmanaf Oh my god Luar biasa itu ya Nah itu sekarang dia Produser saya loh Oh iya Gak nyangkakan ya Uang Mojokerto Produsernya Mas Dadang Esmanaf Pasti Pasti tahu semua ya Dadang Esmanaf Apalagi Kita yang dulu Di tahun 90-an Dimanjakan dengan Karya-karya beliau Pasti udah begitu dekat banget Lalu yang memberi nama Beliau Mas Dadang bilang gini Gimana kalau nama kamu diganti Neni Armojo Karena Kamu kan dari Mojokerto Asli Lebih baik Mengangkat Mengangkat kota Mojokerto Saya pikir Bagus juga sih ya Neni Armojo Gitu Jadi Neni Armojo Neni Armojo Asli Neni Artis Mojokerto Jadi Neni Artis Mojokerto Kita pikir Neni Armojo Soalnya di channel Youtubenya juga Pake Neni Armojo Jadi Sekarang Yang bener Itu pake Neni Armojo Oh my god Neni Armojo Soalnya kita komunikasinya aja ya Mbak terus terang aja Sama temen-temen Antara musik direktor Masih Neni Gen Gitu loh Gara-gara Manggilnya masih Neni Gen Gitu loh Gak apa-apa lah Ada dua nama Terus kita ngomongnya juga Akramnya dengan Neni Gen Karena di awal Waktu ini kan juga Neni Gen Masih Itu Neni Gen kan ya Dua tahun yang lalu Waktu lagi promo itu Oke Jadi Neni Armojo aja Biar Apa ya Karena ini kan nama pemberian juga ya Iya Pemberian Oke Sip 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 Nah ini buat Terut-tulur ya Yang mungkin Pengen lebih akrab lagi Dengan Mbak Neni Armojo Boleh tanya-tanya ya Silahkan aja Boleh disini Terbuka lebar Oke Balik Balik Mane Ngobrol sama Mbak Neni Armojo Neni Armojo ya Bersama Bersama Neni Armojo Ini namanya ada temennya Mbak Neni Ardeh Mau titip salam aja buat Mbak Neni Dari temen sekolah Iya gak dikasih nama Dikasih nama dong Dikasih nama dong Say Biar tahu gitu Cewek apa cowok maksudnya Ini ada fotonya cowok-cewek Gak tahu yang mana Syukur-syukur kalau duda Hai Ini siapa ya ini Coba-coba ya Halo Halo Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gak tahu Kedengan Gimana ya Gak tahu Gedengan Gak terkenal Katanya dia Oh gitu ya Salam kenal ya Salam kenal Halo Siapa ini Mas Ibrahim Oh Mas Ibrahim Mas Ibrahim Gadis atau janda Salah ya Kaya lagu Kau masih gadis Ancang Mas Ibrahim Mau tanya apa ini Sama Mbak Neni Mbak Neni Eh Udah-udah Yang belakang Nanti dulu aja Gantian ya Tanyanya ya Mau tanya apa Mas Ibrahim Iya tanya apa Oke acara Undangan Maaf Sendi Undangan apa sih Oh Next ini mau ke visit Kemana gitu ya Mau kemana lagi Gitu loh Mbak Neninya Oh Oke siap-siap Iya terus Tanya apa lagi Itu aja yuk Oke siap Nanti Ini ya Dijawab ya Oke Oh nanti aja lah Oke Thank you Makasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih buat Mas Ibrahim ya Lanjut lagi Ini ada siapa lagi Yang mampir deh Halo Halo Mas Rifki Halo Iya Halo Halo mas Rifki Mas Nopo yuk Iya Iya sampaian yang nopo Kok ini denger ada suara cakep Langsung Kopo Masuk Pasti kepo-kepo mau tanya-tanya Iya Tanya apa Monggo Hmm Iya apa sih Halo Oh bingung deh mbak Ngadepi Bang ayu bingung katitako apa Halo Masalah mbak tanjuman rapi Masalah Semen buka tak HP ini ku ditelok Enang channel youtube mbak Neni Armojo Halo Pakai tadi mbak tanjuman Loh lah ya Allah Alah alah Kayaknya dia ini masih ini Masih jet lag deh ini Ya wes Saya numpah pesawat mbak Neni dah isen jet lag Yowes Nanti aja ya Kalau ada yang pertanyaan lagi ya Oke Terima kasih Buat sampean Ya Yo yang lainnya Eh ikilo Sisi ini ikilo Gak apa-apa ya kita Gak apa-apa Halo Silahkan Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gatuh Halo Gusnas Halo Ya Gusnas Monggo Kulau Nasruddin Oh ya Nasir Oh apa-apa Mas Nasir Oh Mas Nasir Oh tau-tau saya Nas Monggo Tapi saya gak Nasir kok Mau nanya ke Pak Neni Oke Kok gak tanya saya Emang siapa saya ya Iya silahkan tanya apa nih Pertama bangga kau ya Oh ya Oh ya Sama sesuatu yang diartis Oke Bangga dong Oh my god Oh my god Kok kembrotok sih mas Terus Gimana nih Mau tanya Channel youtube Channel youtube nya apa Oh iya Mulai kepu Mulai kepu Terus Oh iya betul Biar tambah banyak yang ini ya Subscribe ya Nonton juga Oke 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 terima kasih Janas Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada yang Mau tanya lagi Halo Halo selamat siang Loh Selamat Oke Alhamdulillah Baik gak masuk ini tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya Waduh Jelas 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 Ya gak Ya gak ada Di kocokannya Stadion Mungkin kalau Mojokerto ya Tau lah Stadion Mojosari Stadion Mojosari Tau ya Tau Tau banget Ada apa Dengan stadion Stadion Mojosari Ya kok bajet lah Ini orang stadion Yang punya stadion Yang punya stadion Mau tanya Apa ini Saya Tanya Ini Mohon maaf Karena ya Baru datang Iya saya maafkan Baru ini Baru di Sumat Oh Baru pulang kerja Ini tadi Ini dalam rangka Apa Promo lagu Atau Promo album Yang Kita tahukan Artis dari Mojokerto Itu bawahnya Yang sudah Nasional Algo internasional Yang juga ada Yang satunya Itu tetangga saya Teta Didi Oh ya Itu tempatnya artis ya Di Mojosari ya Ya kali ya Oke 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 Di Jeruk Seger juga ada Itu katanya artis Yang saya tanyakan Ini Apa Sebelumnya Sudah Itu istilahnya Malang Melintang Di Mojokerto Atau Atau dari luar Mojokerto Kan Biasanya Kalau artis lokal Kan Mulainya Dari daerahnya Sendiri Kemudian Lebar Terus Nasional Betul 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 Oke Kok Kebetinya Mohon maaf Belum Tidak pernah Dengar Oke Sama Mbak Neni Oke Oke Sip Nanti akan Lebih Kita ajak Oke Thank you ya Kang Bojo ya Kamu Dekat Oke Oke Selamat Terima kasih Jujung Terus Ya Pak Oke Terima kasih Buat Kang Bojong Untuk yang ada di Whatsapp Tadi Belum Belum Dikasih tau Yang temen sekolahnya Tadi namanya Siapa ya Ini Salam Jangan lupa Salam Juga Buat Mbak Neni Yuk Jangan lupa Ini banyaknya Salam Tapi Belum Kesave Berarti Memang Baru Biasanya Kita udah Save Nama Dan Alamat Baru Temennya Mbak Neni Begitu Dengarkan Kita udah Broadcast Nih Tau Mbak Neni Kalau Mau Mampir Kesini Jadi Mbak Neni Kirim-kirim Salam Aduh Telepon lagi Kok kayaknya Banyak Telepon Seneng Kedatangan Mbak Neni Halo Namat siang Waalaikumsalam 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 Mas Edo Mas Edo Mas Edo Tau aja Kalau ada orang cakep Apa sih mas Sama mau tanya apa Mbak Neni Mbak Neni Mbak Neni Armojo Neni Armojo Ayo Sama Dekatangan Bukan Panggil Sayang Ya Biar Ayo, apa lagi dong? Apa mau? Ya, kena tau, kena-kena sayang tau Yang pertama yuk Pasti oke lagi Oke Instagramnya apa mbak? Instagramnya apa mbak? Instagramnya apa mbak? Oke, oke Terus Apa lagi? Lu sih, lu sama? Apa maunya langsung-langsung aja Berikutnya Yang kedua Pasti punya goyangan kan Tuh Ya Goyangan itu loh Goyang Goyang apa gitu Nanti deh goyang itu ya Goyangannya dulu dulu Gapartokan Ya bisa, bisa Goyang di partai Menang Oke, terus Oke, oke Terima kasih ya Walaikumsalam Oke, thank you Ada lagi yang mau tanya Tapi nanti dulu ya Banyak loh mbak Telepon bergering terus mbak Aduh seneng banget Gapapa Tapi ini adalah bentuk Bahwa orang Mojokerto bener-bener ikut merasakan Apa ya? Bener-bener bangga gitu loh mbak Ikut seneng Ada dari Mojokerto yang go nasional begitu kan ya Pengen ngasih selamat juga Oh ini ya Tadi yang temen sekolah katanya namanya Sri Pasti mbak Neni tahu Pasti mbak Neni kenal kok Nama saya Sri katanya gitu Tahu ya temen ya 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 tahu-tahu Terus yang satunya tadi Yang juga salam buat mbak Neni Itu dari Mimi Mimi Asuti Oh ya temen juga ya Luar biasa Ketemu semuanya di sini deh Amin Oke Kita langsung aja ke pertanyaan penelpon dulu ya Tadi mas Ibrahim tanya Habis dari sini Habis dari barang es campur ini Mau visit kemana lagi Oh gitu Ini Schedulenya dari sini Nanti jam 3 sore Ke Maja FM Oh ke radio lain ya Ke radio lain Oke Kalau mau ngajak Neni makan gak apa-apa Gak apa-apa ya Boleh Oh ya ampun Silahkan 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 Tapi saya juga diajak Oh iya Hadus Oke itu ya Apa lagi Abis Ini Pasti kan lagi apa Promo-promo mini albumnya nih Pasti gak jadi Mojokerto aja dong ya Iya Pasti nanti mau kemana lagi nih rencananya Ya rencana nanti selesai Covid ini Di Jawa Tengah Oh ke Jawa Tengah ya Sekitar ini Jawa Timur dulu nanti Jawa Tengah Lalu ke Jakarta Jabodetabek Di Jabodetabek ya Oke sip sip keren Untuk Mas Rifki saya lewati Karena ternyata masih Dia agak-agak Apa Bingung ya Ketemu Wong Ayu bingung Kalau Gus Nas tadi Menyatakan bangga Ada artis dari Mojokerto ya Eh channel Youtubenya apa dong Ya nanti biar bisa dibagikan sama temen-temen juga gitu Oke Udah disinggung tadi ya Neni Armojo Neni Armojo ada di Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Semua atas nama Neni Armojo N-I-N-E ya bukan N-E-N-I-A-R Mojo Neni Armojo Neni Armojo Oke Kang Bejo tanya Dalam rangka apa nih promo lagu atau album ya Terus bisa juga pengen tahu sih Sebelumnya tuh udah sering malang melintang dari Mojo Jokerto atau luar Mojo Jokerto nih Biasanya kan memang ya sebelum kita ini pasti ada lah Yang kita lewati dulu ya kan Mungkin bisa jadi kalau biasanya artis-artis ini Apa dangdut itu biasanya dari panggung ke panggung Kayak gitu kan Dek Ya kan Mungkin dari cafe ke cafe atau gimana gitu kan Nah silahkan Oke Pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Kang Bejo Oh Kang Bejo Kang Bejo Salam kenal dari Neni Terima kasih atas pertanyaannya Dulu Dulu Neni memang nyanyi di cafe Di Mojo Kerto juga sering nyanyi waktu jaman sekolah Cuman kan justru yang nyanyi lebih dulu itu kakak saya Saya nggak dikenal disini nggak dikenal Makanya sekarang saya punya mini album itu Saya pengen di Mojo Kerto memang Promosi mini albumnya Biar Kenapa sih dalam hati Saya di kota lain itu Saya dikenal Walaupun belum terkenal Ya saya dikenal Di kota kelahiran saya sendiri aja belum ada yang kenal gitu Makanya saya langsung ke sini gitu loh Itu jadi apa bisa dibilang dari satu PR tersendiri juga ya Bapak Neni Ya kebetulan Tiga tahun yang lalu saya pernah lagu saya yang pengobral cinta itu masuk di inbox Yang dipandu Ruben Onsu sama Uyak-Uyak itu pernah masuk gitu Jadi CADI Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mojo Kerto Apabila ada acara event apapun gitu Monggo kalau pakai saya Saya membantu Apalagi dengan acara-acara yang Meliputi kota Mojo Kerto Hari jadi Mojo Kerto apapun Saya ikhlas saya membantunya Oke Boleh Karena kita pasti dalam hati kita ada apa ya Sebuah istilahnya Aku dari Mojo Kerto nih Pasti ingin memberikan yang terbaik juga Kontribusi yang Iya Ini buat Mojo Kerto gitu ya Saya pengen sekali memang saya Bukan saya sok pengen dikenal Tapi di kota lain Kalau ada acara-acara Pasti ada Mbak Neniya Balai Kota, Bupati Itu saya selalu ikut Jadi paling tidak saya dikenal disana Kenapa Mojo Kerto nggak pakai saya Eks banget kan sekarang lagi momennya ulang tahunnya Kota Mojo Kerto juga ya kan Tanggal 20 kemarin kan 20 Juni ya Bener ya Hari Kota Mojo Kerto Boleh saya membantu ikhlas Demi kota saya Nah ini bisa lah Mungkin bisa dicatat juga ya Buat teman-teman yang ada di Mojo Kerto ya Next Oh Mbak Neni Jen kayak gini nih Orangnya Mbak Neniyaar Mojo nih Bisa deh next Kalau ada event bisa Mbak Neniyaar di konten Oke dengan senang hati Oke sip 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 Dari berarti ceritanya dulu dari kafe ke kafe begitu ya Nah ini untuk pertanyaan yang pertama dalam rangka apa Dalam rangka promo mini album ya kan Promo mini album Oke terus pertanyaan berikutnya dari Edo IG nya apa Udah dijelasin tadi ya Oh udah dijelasin Neniyaar Mojo Neniyaar Mojo Terus tanya Tanya ini Punya goyangan nggak gitu tadi Saya kalau goyang mau Gak berani kalau gini Goyang-goyang apa ya Goyang-goyang Kursi goyang Masih kursinya yang goyang Oke Jadi adalah Nah ngomongin soal Mas Edo kan tadi tanya nih Goyangannya apa Goyangan identik dengan dangdut Nah sekalian kita jelasin disini Oke Untuk genre musik yang dipilih Mbak Neni ini apa sih Kebetulan saya ada di pop ya Lagu-lagu ciptaan dadang es manaf Yang beberapa tahun yang lalu Yang pernah dirilis oleh Nika Ardila Ermi Kuli Andy Marine Matalata Apa ya Sebentar sebentar Model ini nih Judul lagu-lagunya yang kayak model Januari yang biru Januari yang biru Itu dirilis ulang Oh iya Orang tau banget kalo lagu ini ya Tau banget Ini apa ya Cover tapi Bukan cover kan Kalo cover itu kan menjiplak Kita menjiplak lagu orang Tanpa Hasil apapun Tapi kita cari Cari dari subscribe Kalo saya dikontra dari Langsung pencipta lagunya Nah ini Nah gitu Jadi saya gak seenaknya sendiri Menyanyikan itu dalam Gak asal ambil lagu aja Iya Gak asal-asal ambil gitu kan Kalo cover sekarang kan Aku bisa menji lalu lagu ini Langsung gitu ya Iya betul Tanpa ada proses izin Atau apa gitu kadang ya Mengindahkan kayak gitu Tapi kalo Mbak Neniar ini Asli langsung loh Dari Ini ya Orangnya langsung ya Oke oke Pastinya dengan dibawakan Dengan Karakter dan gayanya Mbak Neniar pasti Kan ya Bisa didengerin sendiri Jadi kalo orang bilang Agak mendesah Terus ada lagunya juga Meskipun jenernya pop Tapi ada lagunya yang agak-agak Melayu ya Pengobrol cinta ya Pengobrol cinta Judulnya Bisa didengerin di Youtube ya Oke Nah itu Jadi ada-ada Melayu-Melayunya juga Melayu-Melayu Melayu-Melayu Melayu lari gitu Melayu dari kenyataan Ada goyangannya khas disitu Ada nari-narinya memang Di video clipnya Sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip Keren Oke Aduh Ini apa Ngelihat apa ya Di WhatsApp Ada temen-temennya Mbak Dennyang masuk Begitu ya Terus terlur-terlur juga banyak yang Menyampaikan bagaimana kebanggaan Begitu membuat saya Aduh Ya Melu-Melu bangga Iya dong Pasti Pasti bangga lah Ya Oke Mbak Nenny Ini Ngomong-ngomong Sampai saat ini sudah berapa Kar ya Yang dikeluarkan Mbak Nenny Tapi sebelumnya Ada yang Pengen Masuk tanya-tanya sama Mbak Nenny Gak apa-apa ya Boleh Halo Selamat siang Selamat siang Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Halo Mas Badrun Halo 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 Waduh Waduh Kayaknya cakep banget ya Hari ini ya Tahu aja Kalau mau ketemu sama Mbak Nenny Dandani cakep ya Hmm Biasanya gak ngungu nebutu nih Iya Om Pakai dasi kupu-kupu Mau kemana ini Memang kelihatan ya Mau tanya apa nih Mas Badrun Monggo silahkan Mas Badrun mau tanya apa Tako gak aneh-aneh yumin Oh iya soalnya sampe diwes aneh Oh iya soalnya sampe diwes aneh Gap aja aja Gap-gap Banterai Apa tanya apa sih Hmm Tako itu Tako itu Umurnya berapa Udah Usa 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 Usau Usa terima kasih buat mas Badrun sama kita teman udah lama nggak pernah ngejago halo halo selamat siang mau tanya apa ini Halo juga ini ada Mbak Neniar Mojo asli ya Rekmojokerto ada nanti ada sesi performenya ya oh my god saya yang ini Mas kebanting Mas ya kasihan saya ya mas bener kalau masalah bodi saya masih menang-menang lah ngeser ngeser please ya jangan mengajak dan sampean oke-oke sip habis ini perform ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Mas alaikum thank you tunggu ya sebelum ke Mas Badrun tadi ya ngomongin soal karyanya Mbak Nenih sampai saat ini sudah berapa karya yang dikeluarkan Mbak kalau karya namanya mini album itu enam udah 6 ya Mbak Nenih udah terjun ke dunia musik ini secara nasional aja dulu ya ini udah berapa tahun sih bukan dari kecil kan dari nasional nasional bisa 10 tahun 10 tahun sebenarnya kalau dihitung sudah dari kecil ya dari kecil ikut lomba-lomba dari SD SMP SMA dulu kan jaman ada por seni ya Oh ya itu selalu jual satu olahraga dan seni selalu jual satu mewakili sekolah sampai dapat biasiswa juga luar biasa seni oke oke berarti memang dari kecil udah kelihatan banget ya udah apa bahwa bakatnya ini udah bibit-bibit tapi saya bisa nyanyi juga diajarin oleh Bapak saya Oh iya nih berarti biasanya kan kadang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya dari rumahnya berarti Bapak ya yang Bapak yang ngasih ngasih pelajaran caranya bernyanyi seperti ini guru seni Bapak nih atau gimana orang sini ini juga orang band juga biasanya suka pegang drum keren tuh ya cowok bisa pegang drum udah keren banget jadi saya bisa nyanyi ya dari dari saya dari Bapak oke berapa bersaudara Mbak Neni ada dua saudara kebetulan kakak saya juga suka nyanyi juga penyanyi juga justru yang dikenal kakak saya Ellie ya Oh yang di Mojokerto ini ya beliunya udah meninggal dua tahun yang lalu terus Mbak Neni ini ya saudara yang satu cuma berdua berdua sama Eli tadi ya oke 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 jadi Mbak ini bener-bener ini ya berarti dua-duanya udah apa menurun apa bakat ayah tadi ya bener-bener ya single ke pertama kedua masih ada juga almarhum kakak masih ya kasih support juga Oh pasti datang juga ya waktu itu ya oke luar biasa sekali sangat mendukung sekali ya keluarga ya disini ya oke oke next ada proyek apa lagi nih bikin single album lagi Kak atau gimana kalau habis Corona ini habis Corona ini yang jelas masih perumum-perumum ini album ini sementara ini masih endorse terus pemotretan gitu ya masih di kontra foto untuk produk-produk makanan produk baju gitu oke oke sip 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 terus tadi Mas Badrun Mas Badrun kalau nomor WhatsApp aduh itu pribadi banget ya ada nomor WhatsAppnya ada di Facebook ada ada ya bisa dilihat di situ aja ya lihat aja di Instagram Mojo dicariin ya di Facebook ya kalau nggak ada DM aja kan bisa inbox juga bisa nanti dikasih proses itu tadi apa udah dikasih tahu juga semua alamat sosmednya Nenya Mojo nggak ada alamat rumah juga jangan-jangan-jangan dikasih alamatnya masuk terus Mas Badrun aduh benci deh ini pertanyaannya ya ya aku tahu walaupun eh ini biasanya perempuan aja sepeda guys katanya ya enggak 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 itu lagi oke lagi tanya umur tadi ini kan pertanyaan yang bagi perempuan itu sangat nggak apa-apa umur saya kasih tahu kalau DM oh ya enggak usia itu pribadi banget rahasia-rasia mas Badrun tanya dua pertanyaan prefestif semuanya ya oleh nomor WhatsApp umur kelari gini sih mau bohong masalah usia bisa tapi temen-temen sekolah kan nggak bisa dibuat betul banget ya 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 tapi jangan salah kelihatan tersemasi wuuhu tetep muda ya betul-betul soalnya bagi saya ikut dek uang weto di takoi umur itu sangat ada sesuatu yang apa ya Rizkan gitu loh anggil jawab anggil ya oke nah ini yang terakhir sekaligus juga menjawab dari keinginan masa liru dan mewakili terutur atau Sobat R yang ada di Nenya Romojo silahkan ini sebagai penutupnya Mbak yuk Oke buat semuanya yang mungkin ingin denger suara aku ya karena ini kan nggak ada sound nggak dapat nyanyi ya seharusnya tadi dikirimin ya tadi ya ininya minus one-nya ya iya nggak apa-apa deh tapi saya yakin pasti keren gitu ya tapi untuk lengkapnya nanti dia di YouTube aja Oke ini yang mau di perform yang pengobrol cinta yang udah ini lagu ini khususnya buat laki-laki yang suka mengobrol cinta ya Tuh 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 dengerin dengerin aku tak meneng aku aku tak menengkai Oh pergilah kau pergi diriku tak sudi lagi pergilah kau pergi ku tak ingin engkau lagi bagiku kawanya seorang pengobrol cinta kalau panjang-panjang nyanyinya nanti mahal udah udah dikulik aja deh di channel Youtubenya di penasaran ya geng-geng luar biasa sip terima kasih terima kasih banyak buat Mbak Neni Armojo sukses juga sukses selalu terima kasih juga terima kasih buat radio RFM 9 Mbak sukses selalu Amin terima kasih banyak next kalau kemajokerto main-main lagi ke sini ya iya juga yang luar biasa selalu mensupport Mbak Neni Armojo di mana pun berada selalu disupport ya iya jangan lupa like dan subscribe ya Oke neni Armojo sosmednya neni Armojo semuanya channel Youtubenya juga sama namanya nggak ada yang beda Oke thank you lagi Mbak Neni Armojo sampai jumpa di video selanjutnya dan kesempatan banyak terima kasih ya Oke terima kasih semuanya Oke selamat menikmati